Jadi topping itu lebih banyak kelapanya ya? Iya, ini apa ya, penuh, kelapanya penuh Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnu Tomo Kali ini gue lagi kulineran di pasar lama Balik lagi, tempatnya sih, balik lagi ke pasar lama Gue mau cobain, ini di belakang gue ada kue podeng Gue baru tahu ada namanya kue podeng Sedangkan yang gue tahu itu es podeng Cinematicnya sampai sini di asep biasa, deket-deketan Nah, gue penasaran nih, pengen cobain apa sih yang namanya kue podeng itu Oh, baru kali ini gue dengeran yang namanya kue podeng Nah, sebelum kita cobain untuk kuenya ini Buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa di subscribe dulu dong channelnya Dan aktifkan juga untuk loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi video Kalau gue upload video-video terbaru Dalam seminggu itu, gue akan upload 3 kali Hari Sasa, Kamis, dan hari Sabtu jam 5 sore Jadi tungguin aja video gue Makanya aktifin loncengnya Supaya kalian langsung dapet notifikasinya Dan buat kalian yang suka video ini, bisa di like untuk videonya Dan buat kalian yang punya rekomendasi untuk makanan enak, unik, dan menarik Bisa tulis di kolom komen Oke? Follow juga Instagram gue Di Wisnu Utomo 11 Sekarang kita cobain aja kuenya Sekarang kita tanya-tanya Let's go Halo Bang Dengan Bang siapa ya? Bang Hari Bang Hari Saya dengan Wisnu Bang, kue podeng itu apa sih Bang? Saya baru tahu ada kue podeng, saya tahu nya es podeng Iya dulu mah, kuliah dari Jawa, jenis wingko dia Oh wingko Bang, terbuat dari bahan apa tuh? Kelapa, nangka dia Oh, kelapa menangka Oh ini ya adonannya ya? Iya, cuma banyakkan di kelapa Oh, banyakkan di kelapa Tapi berarti kuning-kuningnya itu dari nangka? Iya Oh, nanti itu berarti cuman kayak gitu doang ya? Iya, nggak dikasih apa gitu Iya, nggak dikasih topping Oh Seporsinya berapa bang? Seporsinya 10.000, satuan 1.000 sih Oh, satuan 1.000? Iya Jadi saya beli satuan Bisa Bisa Ini udah berapa lama? Saya udah 8 tahun jalan 8 tahun? Iya Di sini terus? Nah, buka dari jam berapa? Buka dari jam 1 Sampai? Sampai Selesainya aja jam 60, jam 9 10 jam 9 Boleh deh Gue pesen Satu 10.000 10.000 10.000 Unik kok, kue langka sih soalnya Makanya saya baru tau ada kue podeng Tentu 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 penuh, kelapanya penuh geblek di kelapa sehari bisa habis berapet pintu? ya paling tidak kalau hari-hari biasa mau dipurangi sedikit lah cuma kalau satu minggu penuh satu ember ini? iya ini 2 liter berarti? ya kalau literannya kurang tahu sih ini semua yang bikin satu ember gini ya? oh yang bikin adonannya istri? iya coba dulu ya bang ya? boleh tenang aja gue santai dulu oke ini dia untuk kue podengnya ini harga satuannya itu seribu nah dia terbuat dari nangka dan kelapa aku penasaran banget sih kue podeng ini tapi sebelum kita cobain kita bergabung amin cuma disini doang kali bang ya? ini kue podeng kayaknya dimana-mana di daerah pasar lama saya doang kayaknya dimana-mana gak ada bang kue podeng cuma ada-ada jarang iya jarang banget bukan jarang banget gue belum pernah nemuin malahan kue podeng nih kita coba ini kalau dari rasanya itu lebih kuat rasa nangkanya nangkanya itu berasa banget tapi ketika digigit itu itu ada tekstur-tekstur dari si kelapanya ya lihat kerennya kerennya kelapanya tapi kalau aromanya itu dan rasanya lebih dominan untuk nangkanya kalau dicium juga berasa banget nangkanya tapi ini enak banget sih ini cocok nih mungkin nanti videonya ini tayang kan udah bulan puasa ini cocok mungkin jadi menu buka puasa bulan puasa buka jam berapa bang? sama tetap sama jam 1 ya udah jualan ya tuh bulan puasa jam 1 udah buka dia kok jadi cocok nih buat cemilan buka puasa hmm enak banget gue sebagai penyuka nangka nangka ayam masih membentuk buah ya ini gue suka banget aroma nangka karena aroma nangkanya itu kuat banget ditambah lagi teksturnya itu ada kelapa-kelapanya jadi mantap banget kita sikat lagi nanti oke gue mau habisin dulu untuk kue podengnya ini nanti kita lanjut lagi untuk videonya oke gue udah selesai untuk nyobain kue podeng ini ini rekomen banget buat dicobain enak banget nangkanya itu berasa dan kelapa kelapanya itu juga berasa krenyes-krenyes tapi paling enak itu kalau dicobain masih hangat-hangat jadi merawat emas tambah mantep lagi untuk rasanya oke sampai disini aja untuk video kali ini buat kalian yang suka untuk video ini bisa di like untuk videonya dan buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini di subscribe dulu dong untuk channelnya dan aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dalam seminggu itu gue akan upload video 3 kali hari Selasa, Kamis dan hari Sabtu jam 5 sore jadi tungguin aja untuk videonya makanya aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa tambah berkembang lagi dan gue tambah semangat lagi untuk bikin video-video baru kalau kalian yang punya rekomendasi untuk makanan enak, unik, dan menarik bisa tulis di kolom komen oke, follow juga instagram gue di wisnutomo11 sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax